Pemirsa diduga akibat korsleting listrik toko bangunan dan rumah tinggal di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ludes, Terbakar. Pemilik rumah dan dua anaknya yang terjebak di lantai 2 tewas. Toko bangunan Maju Jaya dan rumah tinggal di Kampung Ceper, Desa Sukasari, Sarang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ludes, Terbakar. Diduga percikan api akibat korsleting listrik dari lantai 1. Toko bangunan menyimpan bahan mudah terbakar, membuat kebakaran mudah merembet dan membakar seluruh bangunan. Lima sepeda motor terparkir di dekat toko ikut terbakar. Ibu dan dua anak pemilik rumah tewas karena terjebak di lantai 2. Ibu dan anak ditemukan dalam kondisi berpelukan di kamar. Sementara jenazah seorang korban lain berusia balita ditemukan di ruang tengah. Suami korban dan seorang korban lain selamat setelah meloncat dari lantai 2. Kedua korban luka dirawat dera Sudek, Kabupaten Bekasi. Meninggal ada tiga ibunya, anaknya sama yang paling bayi, bayi yang paling kecil. Anaknya juga? Anaknya juga. Kalau yang selamat mah suaminya, anaknya sama cucunya. Masih diperiksa ya, kalau untuk sementara kami belum bisa menyampaikan ini dugaannya dari mana asalnya, ya sumbernya dari mana dan karena apa kami belum bisa karena masih dalam proses. Guna menyelidiki penyebab kebakaran toko bangunan dan rumah tinggal. Polisi memeriksa sejumlah saksi dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Dari Bekasi, Jawa Barat, Tidit Junaidi, melaporkan.